Hi guys, Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di Youtube channel saya Nekita Semua Kiki Fitrani Hari ini aku bakalan review mie Ini tapi Bukan kuliner Indonesia sih Kayaknya ini hampir sama kayak Mie goreng pedas yang kemarin Ini tuh rasa mie goreng Rasa sambal rica-rica Dan lagi-lagi bukan aku yang review Karena aku tidak boleh memakan emi terlalu banyak Aku hanya boleh sehari itu 3 bungkus Eh, sorry maksudnya 2 minggu 3 bungkus Jadi aku gak akan review Tapi yang review adalah dia Ini adalah model yang harga endorse-nya itu paling mahal Harga dia itu sebaik lo endorse dia itu Bisa 3 gram emas Tapi buat aku Dia mau free Dia cuma makan mie aja So, thank you so much Mas Eco Tuh dia lagi bikin eminya Dia sesuai dengan namanya rica-rica Berarti pedas ya Tuh, baunya kok bersama kayak Aceh ya Emang ya Baunya kayak gini Halo, hari ini gue mau review nih Mie goreng sambal rica-rica Ini dari mana ya asalnya ya Entah, Pak Pokoknya kearitan lokal lah ini pokoknya Baunya sih lumayan ya Ini ditemenin sama jamu tolak angin Cocok nih buat makan mie hujan-hujan gini Kita coba ya Warnanya sih merah ya Ayo ini Tadi sampai mana ya Eh, Mbak Lisa Eco, kamu lagi makan apa Eco? Ini indomie rasa yang dulu pernah ada Ini Dica-rica, pedas menurutnya kayak pacar gue dulu Mbak Lisa cobain dong Boleh coba enggak? Boleh nih Ada ini telurnya dari bungkusnya langsung guys Jadi ini telurnya tiba-tiba ada aja Ini pokoknya mie persis bungkusnya lah Coba Mbak Lisa sini, cobain model Masuk dulu dong 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 Gimana rasanya? Dia ke rumahnya mau masuk imut begitu sih Dominant mie-nya ya? Pedas banget, Kak Pedas ya? Pedasnya kayak mulut dia pedas Tapi rica-rica itu maksudnya ayam rica-rica atau bumbu rica-rica sih? Lebih ke rica-rica tuh lebih ke manado kalau enggak salah ini Bumbu rica ada sini ya? Mana? Identik pedas terus bener ya pedasnya Iya, rempah-rempahnya berasa sih Mirip mie Aceh Cuma ini lebih ke dominan sambal Daripada bumbu rempah-rempahnya Jadi kayak mie pakein sambal diaduk Iya, kayak mie sambal Kalau sekarang kan lagi trendnya geprek Nah ini rica-rica masih kayak Karipan lokalnya lah, masih ada lah gitu Ya untuk nilainya dari 1-10 ini 8,5 lah Ini 8,5 Karena indomie yang originalnya tuh lebih maknyus Wanginya lebih kecium Bisa 8,75 atau 8 gitu? Enggak, ini 8,5 Ini ditambah minumnya tolak angin guys Kok tolak angin? Jamu enter win Ini saya ngomong-ngomong ini siapa indokan? Mana? Ya jenglotnya pergi Itu bisa buat opening itu Ini enak guys Makannya pas hujan-hujanan Jangan makan pas hujan Basah lo mie lu Jadi mie rebus dong guys Mie rebus, bukan mie goreng Ini basicnya mie goreng Gini udah keluar kayak upload video uploadnya Udah udah aku edit tinggal aku publish doang Besok aja lah Aku mau liat ki Kayak saya doang dia aja di hapus Ini enak guys Minyak rica-ricanya lumayan banyak Jadi emang agak berminyak makannya Soalnya kalo agak kental Dia kalo kayaknya Konco kental Apa itu konco? Kental itu Temang Oh gitu Sangat akrab Kental Kental Banggiran cekarap mo Ini mie guys Kalo lagi biep ya itu Kalo Kalo Ada penampakan-penampakan Emang disini tempatnya emang Agak horror guys Jenglot Ada jenglot Ada jenglot Tuh Tau-tau mie abis aja Padahal baru mulai gitu ya Karena emang banyak Ini aromanya udah keambil sama jenglot tadi nih aromanya Hmm Kurang bawang goreng guys Emang tadi di bumbunya gak ada bawang goreng? Di bumbunya gak ada bawang goreng Ada bawang goreng Jadi kalo mau ditemenin bawang goreng Goreng sendiri guys Kalo enggak beli Beli Di pasar 15 ribu Selamat sekio Enggak 100 gram 15 ribu Hmm Guys Lebih enak tambahin telur ya guys Guys Ini ada bawang gorengnya disini guys Hmm Nih guys Gimana sih gak ngomong sih guys tuh Hmm Bawang goreng nih guys Enak banget Bawa dia banget 15 ribu Hahaha Bisa beli guys 15 ribu Lu tinggal ngucap Gaten guys Hahaha Apa enggak Menurut gua 2 bulan di gontor jampe bawang Hahaha Hahaha Jenglot bawa jenglot Hahaha Hmm Kering Enggak tuh ya Enggak tuh ya Enggak tuh kering Hmm Sisa kecil-kecil Sisain buat jenglot Hahaha Hahaha Tung Tung Guys Minyaknya keliatan Ini minyaknya minyak tak jenuh ya guys Hahaha Jadi dia gak bosen-bosen disini Hahaha 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 Tuh Kalo dia upload aja Kita ketawa Berarti dia berhasil Hmm Jenglot Habis Makan ini gak cukup satu Harus Tiga Hahaha Pilih nomor tiga Hahaha Ini Kalo mau Tau Untuk Kegiatan-kegiatan gua yang lain nih Bersama perempuan manis ini Ini biduan Ini Biduan Depok Ya Familis Dia dulu Dulu dia Familis Lulusan Pak Lapa Dia dulu bareng sama Andini Andini Si Suwanto Sekarang udah pensiun Nah dia temennya Rita Gunawan IG nya di Lisa Arlisa Hobah Kalo G gue Tara.rehan Jangan lupa Biar lu tau rasanya Mie-mie yang lain Mingguan Berdua sama dia Bye Bye Nah itu dia review dari indomie goreng rasa sambal rica-rica Or gak ada sambalnya sih atau rasa rica-rica doang Ya pokoknya rasa rica-rica lah ya So thank you buat mas Eko yang udah review Jangan lupa kalian follow instagramnya dia Nanti aku bakalan taruh disini instagramnya mas Eko Jadi kalian bisa kepoin dia Dia masih single guys Thank you Ditunggu video review emi berikutnya Sampai jumpa Sao mai pun